Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali dapur ita kali ini akan bikin resep masakan dari indomie goreng ya Ini mudah banget campuran sayuran yang pas banget akan menjadikan indomie goreng ini spesial banget ya Ini pedas terus juga asam manis enak banget ya Dan juga tentunya gurih bagaimana cara masaknya apa saja bumbunya yuk kita bikin sendiri lebih enak Bahan-bahan yang aku pakai ini ya sayuran yang banyaknya ya Ada jamur kering yang sudah direndam dulu ya atau jamur sitake kering Ada selada, ada cabai rawit, ada kubis atau kol, tomat, ada bawang bombay dan juga ada bawang daun Terus ada saus tomat, ada cabai bubuk ya, ada air tentunya, ada tomat yang mau diiris ya, ada kecap juga nanti di belakang ya Ini yang pertama aku iris bawang bombay ya Irisnya tipis-tipis, kecil-kecil Lanjut mengiris jamur sitake ya Yang kering, yang sudah direndam ya terlebih dahulu Lalu kita potong seperti ini Ada tomat, ada bawang daun juga ya Ini bawang daunnya aku iris-iris juga Kecil-kecil saja mengirisnya Ini enak banget ya Jadi kalau menggoreng indomie itu ada bawang bombay, ini manis, harum, enak ya Terus ada jamur, ada jamurnya silahkan ya apa saja Lanjut ini ada wortel, diiris tipis juga ya Di tip, iris korek api kayak gini bentuknya Atau sesuai selera Untuk tomatnya, secukupnya saja Kadang kalau tomatnya ini aku manis ya Aku banyakan, aku tambahkan banyak gitu ya Kalau ini agak asem gitu, aku sepotong saja ya Karena indomie yang aku pakai ini Ada dua bungkus ya Ini semuanya sudah siap Nah lanjut kita akan manaskan minyak sayur secukupnya ya Menggoreng terlebih dulu bawang bombay Ini ada jamur sitake ya Ada yang suka menggoreng bawang bombaynya itu tidak digoreng ya Jadi disimpan di akhirnya Tapi kalau aku digoreng terlebih dahulu ya Bersama dengan ini irisan wortel Terus ada juga Jamur sitake Ada bawang bombay ya Ditumis dengan sedikit minyak goreng Ini sisihkan dulu ke bagian atasnya Dan aku akan menggoreng Satu buah telur Satu buah telur Jangan dikocok terlebih dulu ya Langsung diceplok aja Kedalam wajan Seperti ini Nah ini kalau sudah setengah mateng Kita mau angkat Tiriskan dulu ya Jadi jangan dicampurkan disini Karena ini Tadi wortelnya belum mateng ya Masih setengah mentah gitu ya Jadi kalau untuk wortel itu harus Harus sampai mateng ya Nah ini ditambahkan dengan air Karena mau diungkup dulu ya Bumbu-bumbunya Atau sayur-sayurannya yang Tadi sudah ditumis Nah ini dia Kita ungkup dulu sampai mateng ya Sampai empuk Wartelnya Karena kalau Menurut aku ya Kalau wortelnya tidak empuk Itu tidak enak ya Kalau sudah empuk Boleh ditambahkan dengan Indomie yang kita mau makan ya Ini aku mau makan dulu Bungkus indominya Indomie goreng Rasa Ayam spesial biasa ya Kita campurkan sedikit demi sedikit air Jadi jangan langsung banyak ya Karena ini adalah Indomie goreng ya Berarti campurkan bersama dengan Bumbunya Seperti ini Karena ini mudah Mudah layu ya Jadi ini aku tidak akan Menggoreng indomie sampai benyek ya Ini bukan Indomie nyemek Ini indomie biasa saja Ini resep untuk kita Satsut ya Makan siang Ataupun Makan malam juga boleh Biar lebih cepat Jadi Tidak direbus Terlebih dahulu ya Langsung dimasukkan Kesini aja Ditambahkan dengan Berbagai macam sayuran Yang sudah aku Sebutkan tadi Ini akan lebih enak Dan juga Insya Allah Sehat ya Ini sampai mateng Kita tambahkan lagi air Indomie nya Sampai mateng ya Ini coba dulu ya Ini jangan ditiru ya Aku Ditambahkan kecap Dan tadi Mencicipnya Sambil dipenggorengan Itu tidak boleh ya Ini untuk Santapan sendiri saja Aku share Bumbu-bumbunya ya Tapi jangan ditiru Untuk yang tidak baiknya ya Ini aku tambahkan Cabai bubuk Cabai bubuk Tambahkan Tadi ada Kaldu bubuk ya Ditambahkan kecap Ditambahkan Saos sambal Secukupnya Sesuai selera Untuk Cabai rawitnya Aku masukkan Di Bagian atasnya Ya Jadi tidak dimasukkan Kedalam Mie nya Karena sudah Ditambahkan Saos Seperti ini Nah ini Sampai mateng Tambahkan Sedikit demi Sedikit Airnya ya Kalau misalnya Sudah cukup Matengnya Kita Matikan Aja Kompon Api Komponnya Untuk Kubis Tomat Dan Bawang daun Terakhir Dimasukkan Ini Kalau Suka Disini Kita Bisa Tambahkan Cabai Rawit Sesuai Dengan Selera Saja Kalau Aku Tambahkan Tadi Udah Cabai Bubuk Cabai Bubuk Dan Sambal Ini Udah Pedas Tapi Untuk Menambah Kepedes Kita Nanti Ditambahkan Diatasnya Irisan Cabai Rawit Ini Seladanya Simpan Di Bagian Bawah Seperti Ini Cara Menyajikannya Ini Udah Enak Banget Ya Bun Ini Kita Tambahkan Bawang Bawang Goreng Tamburan Bawang Goreng Dan Juga Irisan Cabai Udah Enak Banget Terima Kasih Yang Mau Mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Jangan Lupa Like Comment Dan Juga Subscribe Wassalamualaikum Sampai 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 Sampai